Ini masih free guys, harganya itu gak sampai 100 juta sih sebenernya Oke guys, sampai datang di video Panala, saya Fikar Nah, kita di video kali ini bakal review satu unit tahun 2015 Di sini plat L ya, yang kemarin nanya-nanyain plat L ini ready ya Satu unit sudah upgrade lagi gitu ya Untuk upgrade apa aja, kita langsung ke unitnya ya Nah, untuk bagian depannya tampilannya seperti ini Jadi di bagian depan itu sudah pakai grill krum Terus juga dudukan plat nomornya yang model seperti ini Kesannya sangat mewah ya, kalau pakai yang kayak gini Terus juga di sini sudah pakai fog lamp yang bohlam Gitu ya, untuk bagian depan simple aja Seperti ini Ini seperti Viosge sih, cuman headlampnya memang belum diganti gitu Kita lanjut ke bagian samping ya Nah, untuk bagian samping tampilannya seperti ini ya Sudah pakai spion retract Terus juga di sini ada M50i Sama ini yang baru nih Ini baru pertama kali kita pakai velg Chrysring 17 Ini bahannya baru ya Nanti mungkin ada satu lagi yang pakai velg seperti ini Gitu Oke, terus juga di sini ada handle krum juga sudah terpasang Gitu aja untuk bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang Oke guys, untuk bagian belakangnya seperti ini Pakai grill krum juga yang belakang seperti yang depan ya Ini sepaket Terus juga ada emblem Viosge sama dudukan plat nomornya seperti yang depan Kamera mundur sudah terpasang Dan ada sirip hiu yang krum di sini Ini bagasinya luas banget Kita buka dulu ya Tunggu sebentar Saya bukain dulu Jadi enak banget nih Bagasinya luas Bisa muat koper banyak Kalau buat budik Terus juga bisa masuk troli Sepeda kecil pun juga bisa Kemarin kita pulang kampung juga naik Vios ya Mantep banget Gitu ya Oke, untuk bagian luar seperti itu Kita lanjut ke bagian dalam guys Nah, untuk interiornya seperti ini Tampilannya Pakai Android 7 inch Nanti kita lihat ya Untuk Androidnya Ini bisa voice comment guys Gitu Kita cobain Cuman kayaknya ini belum disetting sih Jadi nanti bisa Fiturnya tuh kayak buka radio Bisa Lalu langsung kebuka Oh, bisa guys Ternyata Ini fiturnya sudah ada Gitu ya Ini juga bisa naikin Dan Kecelin volume Gitu ya Pakai voice assistant Oke Untuk double dinnya sudah Interiornya standar aja Disini warna hitam Tapi tetap oke lah Untuk standar Seperti ini Terus juga Gak polos-polos banget Disini Listnya juga warna silver ya Gitu Untuk jok sudah Di backlight Seperti ini modelnya Untuk joknya Perpaduan Ada motif ketupat Terus juga Ada list putih Warna hitam Ada warna merah juga Gitu ya Untuk bagian joknya Setirnya Di backlight juga Perpaduan warna Karbon dan warna hitam Gitu ya Jadi kalau misalnya Backlight jok itu Dapetnya apa aja sih Biasanya dapet Jok Setir sama Ini Sarum Porsche nelangnya ya Gitu Untuk bagian dalam juga Remote Alarm Apa Alarm kunci sudah Dipakein ya Ini Oke Terus juga Power window Sudah terpasang ya Oke Gitu aja Kita lanjut ke bagian belakang ya Nah Untuk bagian belakangnya Seperti ini ya Motifnya sama aja Dengan yang bagian depan Terus juga Disini ada Tantongnya juga Power window Juga sudah terpasang Mati Kuncinya mati ya Terus juga untuk bagian Seat belakang itu Sabuk pengaman Ada tiga ya Jadi Untuk dewasa Dua sama satu Untuk anak kecil Gitu ya Untuk interior Seperti itu Ya Untuk mobil ini Seperti ini ya Untuk exterior dan interiornya Dan unit ini Masih free guys Harganya itu Gak sampai 100 juta sih Sebenernya Ini di angka 99,9 guys 99 Gitu ya Kalau ada yang mau Bisa langsung Bisa kontak nomor kita Di bawah ini Ini masih free nih Mumpung nih Udah upgrade Dan sudah jadi Surat-suratnya 4L Tahun 2015 ya Gitu Oke Terus juga beberapa unit Standar juga masih bisa Jadi kalian juga masih Bisa request ya Untuk harga standarnya Kita saat ini ya Untuk saat ini Itu tahun 2015 Di 95 juta Di 95 juta OTR-nya Terus Di 2014 OTR-nya itu Di 90 juta Biasanya Ada diskon lagi sih Untuk 2015 itu Diskonnya jadi 816 816 Untuk 2014 Harganya diskon Jadi 765 Untuk yang plat B Untuk yang plat L Jadi 766 Gitu ya Jadi kalau kalian yang mau Bisa langsung Kotak di bawah ini ya Mau update seperti apa Gitu ya Bisa hubungi Mas Drico Mas Sinong Atau saya sendiri Gitu Oke Sampai jumpa ya Di video selanjutnya guys Sampai jumpa ya